KM Tata Mailau yang menjadikan Hotel Terapung selama Sail Tidore 2022 berlangsung mulai dipenuhi tamu. KM Tata Mailau berlabuh di pelabuhan Trikora, Kota Tidore. Wali Kota Tidore Kepulauan, Kep Ali Ibrahim, mengatakan kapal ini untuk sementara jadi hotel atas kerjasama PT Pelni dan Dirjen Perhubungan Laut. Menurut Wali Kota, bantuan Hotel Terapung ini gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Karena itu ia mengimbau agar pengguna Hotel Terapung menjaga kebersihan selama menginap. Nahkoda KM Tata Mailau Roberto mengatakan akan menjamin keamanan selama Sail Tidore berlangsung. Ada pun aturan Hotel Terapung lanjutnya, kalau malam hari jam 12 malam tangga kapal sudah diangkat dan diturunkan lagi saat pagi hari. Jumlah kamar yang disediakan sebanyak 734 kamar tidur, kelas ekonomi dengan fasilitas tempat tidur serta selimut. Untuk kelas 1 sebanyak 34 dengan fasilitas tempat tidur, selimut, kamar mandi, dan televisi. Ada pun fasilitas lainnya seperti tempat ibadah dan juga tersedia kafe. Bobot kapal KM Tata Mailau 6.022 GT dan kecepatan rata-rata 12 kenot. KM Tata Mailau sendiri merupakan kapal yang dibuat di Jerman pada tahun 1989. Pada Sail Tidore 2022, KM Tata Mailau untuk yang kedua kalinya dijadikan sebagai Hotel Terapung setelah sebelumnya dijadikan Hotel Terapung pada perhelatan Seri Raja Ampat Agustus 2014 lalu.